mengerti mendalam aspek-aspeknya poin-poinnya, kita mengerti why-nya, mengapa mengapa saya harus bisa lebih tenang, kenapa saya harus melakukan ini, itu akan lebih make sense buat kita dan biasanya saya ketemu pasien juga saya suka menjelaskan bagaimana cara otak bekerja supaya make sense buat dia, supaya terapi itu menjadi masuk akal karena otak ini senang sekali dengan sesuatu yang tertebak patternnya oh maksudnya gini ini akan kesini, arahnya akan kesini oh iya, ketika itu tertebak ketika itu terbayang, itu akan lebih mudah diolah oleh otak gitu ya itu kenapa saya suka edukasi dulu di sesi awal biasanya tentang apa itu terapi, apa itu CBT apa itu terapi saya sampai dia make sense merasa ini terapi masuk akal buat dia gitu so, gak cuma soal klinis ini juga soal parenting ini juga soal bagaimana atasan sama bawahan ini soal self development juga jadi ketika kita bicara mental health kita bicara mengenai kesehatan otak oke mental health itu sangat terkait dengan bagaimana kan kita bersikap ya bagaimana tadi emosi kita pikiran kita dan satu hal satu bagian di otak yang sangat berpengaruh meskipun sebenarnya bagian hampir semuanya berpengaruh ya tapi yang krusial buat manusia itu adalah prefrontal kortex kita yaitu yang ada di dahi kita di jidat kita dulu sih belum ada yang kepikiran begitu ya karena si emosikologi itu berkembang dari rootsnya akarnya adalah filsafat filsafat manusia mereka mengobservasi tentang manusia lalu mereka punya kesimpulan oh manusia begini oh karakter manusia itu berdasarkan bentuk tubuh ada yang gemuk misalnya ada yang kurus itu karakternya gimana dan seterusnya gitu ya ada yang atletis oh enggak deh dari cairan tubuh ada yang melankolis ada yang koleris gitu ya karena waktu itu belum ada alatnya sampai ketika akhirnya jadi kasus sama Phineas Gage dia mengalami kecelakaan lalu tertusuk lah dari bawah sini nah bas nembus ke sini kena frontal prefrontal kortex bagian kiri hemisfer kiri ketika itu kena dia masih hidup kok bisa masih hidup iya karena kan di bagian ini dia enggak mengurus organ vital kayak jantung atau paru-paru gitu ya itu enggak diurus sama prefrontal cortex kalau ketiga kalau kena dipunduk di kepala bagian belakang kalau itu yang kena jadi kita koma atau kita bisa meninggal makanya kalau tinjukan kita enggak boleh mukul di sini nah dia sembuh dia pulih tapi ada data yang menyebutkan dia itu berubah karakternya dia jadi mulai berkata kasar perilakunya berubah drastis yang bisa dibaca atau dibawahnya atau juga saya sempat bahas juga di instagram instagram saya saya lupa namanya apa ya di instagram saya di firman.ram.dani itu saya sempat taruh di highlights ada tentang highlightsnya apa ya kasus oh kasus itu highlightnya kasus nah ini ada perubahan perilaku dari manifestasi dari silent frontal stroke jadi stroke jadi di bagian otak bagian depan tapi kecil gitu sedikit kalau saya enggak salah saya lupa saya enggak baca tadi ya enggak baca detail lagi intinya teman-teman boleh baca di highlights namanya kasus itu dia seorang kalau enggak salah udah 56 tahun udah masuk dewasa akhir ya berarti ya 56 tahun lalu dia tiba-tiba ini orang yang orang yang baik orang yang terpelajar bekerja tiba-tiba dia berubah tiba-tiba dia berubah perilakunya sampai mulai berkata kasar kurang lebih mirip seperti sampai tiba-tiba dia puntanya masturbasi di depan keluarganya semua orang heboh kalau di Indonesia tiba-tiba ada perubahan perilaku gitu teman-teman bisa tebak mungkin ya kira-kira kenapa mungkin orang-orang pasti berpikir ini gangguan jin anyway teman-teman kalau nanti ada yang mau bertanya enggak usah nunggu selesai silahkan di kolom chat aja ya untuk menjaga ketutiban boleh kalau ada yang penasaran mau nanya apa boleh yang enggak relate sama ini juga it's okay enggak masalah gitu jadi berubah tuh perilakunya nah kalau kita bicarakan mental health artinya sebenarnya sangat-sangat terlibat sama bagian otak ini gitu prefrontal cortex namanya prefrontal cortex by the way setelah kejadian ini si finance gauge ini orang-orang jadi bertanya-tanya oh jangan-jangan karakter kepribadian itu diatur sama otak ya karena ini dia kena berubah banget perilakunya ya dari situ mulai banyak researchnya tuh banyak memang research-research di research-research di neuroscience itu karena awalnya ada lesi ada kecelakaan ada kerusakan di bagian otak tertentu ketika bagian otak tertentu itu rusak tiba-tiba dia jadi enggak bisa nginget oh bagian ini artinya buat memori ada kasus HM namanya nah soal kasus HM HM kasus yang terkenal di neuroscience itu coba baca di website kita di www.mainandrain.id itu ada tulisan teman-teman magang mengenai memori itu bagus banget teman-teman bisa baca lalu prefrontal cortex juga kita sempat bahas prefrontal cortex secara global ada 3 bagian ada dorso lateral ada dorso itu di atas bagiannya di atas ada ventromedial ada orbitofrontal cortex dan bagian-bagian itu fungsinya beda-beda mau tahu apa fungsinya silahkan tonton lihat di website kita main-main di website kita di website itu jadi main-main brand kita bagi beberapa segmen kalau buat yang visual audio itu ada di youtube dan di podcast kadang-kadang beberapa ada podcast soalnya baru jadi belum semuanya saya convert ke podcast tapi biasanya saya publish barengan kontennya antara podcast dan youtube saya biasanya saya posting barengan lalu ada juga di instagram biasanya sekarang lebih kepada info info aja kayak sneak peek kita lagi bahas apa sih di youtube bahas apa sih di podcast bahas apa sih di website yang terakhir di website website itu biasanya tulisan-tulisan kita sempat buat komentilasi dari tulisan-tulisan kita di free e-magazine jadi ada majalah pdf gratis teman-teman bisa download silahkan lihat di link di bio instagram atau di website nya main and brain ada satu page mengenai itu free e-magazine jadi kita pengen main and brain jadi lembaga edukasi oke artinya mental health kita bisa apa namanya bisa berperilaku tertentu kita bisa bisa bersikap tertentu kita bisa apa namanya bisa mengambil keputusan tertentu itu sangat-sangat dipengaruhi sama bagian otak yang kita sebut tadi prefrontal cortex karena kalau kalau kita sebut mental health kalau menurut definisi WHO kan menyadari potensi diri gitu ya dapat menghadapi stressor kita produktif dan kita berkontribusi dan itu semuanya sangat terkait dengan fungsi eksekutif nah prefrontal ini itu disebut di dalam dunia neuroscience itu fungsi eksekutif artinya mengeksekusi mengeksekusi artinya kalau saya sederhanakan bahasanya adalah yang membedakan kita dengan mahluk lain dimana kita bisa memilih mempertimbangkan menimbang mengakses menakar 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 resikonya mengambil pelajaran dari masa lalu untuk supaya tidak mengulangi lagi membandingkan antara dua hal yang seimbang itu fungsi disini fungsi manusia banget nah itu kaitan banget sama mental health ingat ya mental health ada empat tadi menyadari potensi diri kita tahu kita bisa dimana bisa menghadapi stressor punya kemampuan manage emosi kita bisa produktif kita bisa berkontribusi di lingkungan itu sangat-sangat membutuhkan si trifrontal cortex oke terima kasih yang udah join sekali lagi feel free to discuss ya untuk untuk berdiskusi silahkan untuk berdiskusi apa namanya melalui kolom chat bisa bisa bertanya boleh boleh banget dan mungkin ini gak tuntas malam ini materinya kalaupun gak tuntas nanti kita lanjutkan di apa namanya episode lain lah ya selamat menikmati Terima kasih.